Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi mengapresiasi kinerja Muhammadiyah sebagai salah satu jangkar utama dalam dakwah Islam dan membangun negara ini. Hal itu disampaikan TGB saat menghadiri pembukaan muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo. Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi menghadiri pembukaan muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selama 110 tahun Muhammadiyah telah membuktikan bahwa organisasi ini tidak hanya bekerja untuk umat Islam tapi juga bekerja untuk seluruh bangsa. Pengalaman Muhammadiyah dalam membangun dakwah ini hendaknya juga ditularkan kepada organisasi kemasyarakatan lain dengan berbagi dan berkolaborasi serta bersinergi dalam kebaikan. Muhammadiyah bisa terus menjadi lokomotif perubahan dan kita di Indonesia sangat memerlukan gerakan-gerakan yang terus mendorong kepada perubahan yang lebih baik. Menurut TGB gerakan perubahan sangat diperlukan Indonesia karena saat ini Indonesia sedang menjadi pusat perhatian dunia pasca kesuksesan G20 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Sef Jantoro, INews, melaporkan.